Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam penuh kasih dan sukacita. Saat ini kita akan memulai rendungan malam ini dan mari kita berdoa. Bapak alas sumber damai sejahtera kami, terima kasih buat penyertaan dan pertolonganmu di sepanjang hari ini dan kami telah melalui hari ini dengan baik dan sekarang sebelum kami beristirahat, terlebih dahulu kami mau bersatudu untuk bersekutu denganmu. Berkatilah kami dengan kehadiranmu, berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengar suaramu dan hati yang mengerti akan kebenaran firmanmu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Saudaraku, kita semua pasti ingin belajar bagaimana mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Karena teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus, maka dalam renungan kali ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu saat ia menjalani kehidupannya sebagai manusia. Sekalipun Yesus itu Tuhan, ia juga sepenuhnya manusia. Selama 33 tahun di dunia, ia memenuhi setiap tugas panggilan yang ia dapat dari Bapak. Ia tidak pernah gagal melakukan kehendak Bapaknya. Ia tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus memberitahu kita cara bagaimana kita bisa melakukan hal itu dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Beberapa poin penting dari perkataan Tuhan Yesus itu adalah, Poin yang pertama, Bapak selalu bekerja dan begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapaknya selalu bekerja. Allah tidak menciptakan dunia ini lalu membiarkan dunia ini mengurus dirinya sendiri. Allah tidak duduk-duduk pasif di suatu tempat di sorga sambil mengamati-ngamati kegiatan di bumi. Dan karena Allah Bapak masih bekerja sampai sekarang, maka Tuhan Yesus pun bekerja. Begitu juga dengan kita semua. Poin yang kedua, kita tidak dapat bergabung dengan pekerjaan Allah apabila kita tidak melihatnya. Ini adalah poin penting dalam merenungan kita malam ini. Kita seringkali berpikir bahwa ladang menguning yang siap dituai, berbicara tentang orang banyak di suatu daerah yang siap untuk mendengarkan Injil lewat pelayanan misi. Akan tetapi, yang luput kita perhatikan adalah ladang yang menguning itu berada di tengah-tengah orang banyak di sekitar kita. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup orang-orang untuk menarik mereka kepada dirinya. Semua manusia memiliki sifat berdosa, sehingga tidak ada satu manusia pun yang akan mencari Tuhan atas inisiatifnya sendiri, seperti yang dikatakan dalam Roma 3, 10-11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi, apabila ada orang yang sedang menanyakan tentang hal-hal yang rohani, maka artinya Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6, ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ketika kita melihat Tuhan sedang bekerja di dalam hidup seseorang seperti itu, maka kita memiliki pilihan untuk bergabung atau tidak dalam pekerjaan Tuhan di dalam diri orang itu. Apabila kita memilih untuk bergabung dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti berdoa bagi dia, menjawab pertanyaan-pertanyaannya apabila memungkinkan, mengajaknya ke gereja, memperkenalkannya dengan gembala kita, dan lain sebagainya. Dengan melakukan hal-hal itu, berarti kita telah bergabung dengan karya pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukannya di sekitar kita. Poin yang ketiga, Bapak mengasihi kita sehingga ia menunjukkan pekerjaannya kepada kita. Apabila kita membuka mata kita terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di dalam hidup orang-orang di sekeliling kita, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga ia bersedia menunjukkan pekerjaannya dan mengundang keterlibatan kita di dalamnya. Kita tidak selalu harus bergabung dalam pelayanan misi dan diutus ke daerah-daerah terpencil, tetapi kita bisa terlibat dalam penuaian jiwa bahkan di tempat kita berada saat ini. Yohanes 12 ayat 26 tertulis demikian, Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, demikianlah rendungan malam ini dan kiranya ada sesuatu yang roh kudus katakan kepada kita semua secara pribadi lewat rendungan ini. Sekarang, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kudus, pencipta alam semesta yang begitu luar biasa, kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima. Berikanlah kami kepekaan untuk bisa melihat pekerjaan-pekerjaanmu di sekitar kami dan bergabung denganmu melakukan pekerjaan itu. Kami mau menjadi pelayan-pelayanmu yang setia, yang berada di tempat di mana Tuhan kami berada. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami mohon engkau memberikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam, dilingkupi dengan damai sejahteramu di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami juga dengan kesehatan dan imunitas tinggi pada tubuh kami dan perlindungan ilahimu meluputkan kami dari wabah penyakit apapun. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau mendoakan bangsa Indonesia. Bapak, berkatilah bangsa kami dengan kesejahteraan dan kemakmuran meskipun di tengah resesi perekonomian. Berkatilah hasil tanah di Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak.